Intro Halo Youtube, kita berjumpa kembali di Fransby Channel Pada episode review kali ini, saya akan lakukan review untuk kit berikut ini Ini adalah kit yang dipinjamkan oleh Mas Hadito Atau Mas Dito ya Sesama rekan Street Mini 4WD Runner Surabaya atau Surabaya Street Squad Nah ini dia, ini adalah kit dengan single suspension build Artinya ini kit dengan suspension yang di build di chassis dengan single shaft motor Jadi berbeda dengan suspensi yang umum kita lihat pada chassis double shaft Seperti inner suspension pada MS Ataupun easy suspension yang sudah pernah saya build untuk chassis MA Ataupun yang sudah ready seperti chassis Yika untuk brand Yika ya Nah ini dia untuk chassisnya Jadi ini di build oleh Mas Hadito menggunakan prinsip yang cukup sederhana Yaitu membuat keempat rodanya atau keempat wheelsnya ini dapat bergerak sedikit ya Ke atas dan ke bawah sehingga dia memiliki ruang untuk menyeimbangkan manuver mobil Saat digunakan di kelas Street Mini 4WD Nah by the way, ini untuk kelas Street Mini 4WD ya Kalau kalian bertanya kenapa tidak untuk track Ya karena memang requirement untuk race di track itu berbeda guys Nah itu dia secara simple seperti itu Nah kita akan coba lihat aja deh dari dekat untuk buildnya Jadi buildnya ini unik dan cukup presisi kalau saya bilang Dan yang pasti sih kreatif banget guys Jadi kalau kalian lihat disini ya Ini mumet kalau kalian belum pernah build suspension sama sekali Jadi kalau saya sarankan Jika kalian belum pernah build suspension sama sekali Paling tidak kalian bisa mulai di double shaft chassis terlebih dahulu Untuk memudahkan dan mengetahui prinsip dari bagaimana suspensi di Mini 4WD bisa diterapkan Nah kalau kalian ingin langsung ke single shaft Kalian bisa lihat video saya yang build AR flexi guys Disitu kurang lebih prinsipnya sih sama ya Hanya saja disini di extend lagi untuk flexibility nya itu Dan kita bisa lihat disini saya coba tekan untuk salah satu rodanya ya Kalian bisa lihat roda bergerak ke atas dan ke bawah Memang tidak banyak untuk travel distance antara saat asnya turun dan saat asnya naik Tapi ini sudah sangat signifikan jika kita gunakan di dalam kelas Street Mini 4WD Karena objek ini kan 1 banding 3 2 Otomatis kita tidak perlu juga membuat travel distance dari pair ini terlampau tinggi guys Ya dikarenakan memang dirasa tidak perlu Jadi sedikit gini saja sudah cukup berpengaruh terhadap larinya mobil Itu sebabnya kalau kalian perhatikan ya pada lubang dari busing rodanya Atau rumah bearingnya ya itu tidak ada busing rodanya Jadi dilepas tujuannya adalah agar as ini tidak tertahan oleh busing roda ataupun bearing Jadi dia dipasangkan pada swing arm yang ada pada sisi luar dari chasis Untuk eyeletnya ataupun busingnya bisa ditaruh disitu Kalau mau lebih ngacir lagi bisa di custom lagi dengan menggunakan Atau menempelkan rumah bearing di FRP swing armnya Lalu dimasukkan bearing disitu guys Nah kita akan coba nyalakan dan kita akan tes untuk masing-masing rodanya Untuk depan dan belakang kita akan coba naikkan Dan kita lihat disini Semuanya bekerja dengan baik Tidak ada suara ngegir sama sekali ya Dalam artian sekalipun dia single shaft terkoneksi dengan propeller shaft Untuk transmisi depan ke belakang dan sebaliknya Dia untuk pergerakan dari gearnya ini Crown gearnya atau coronanya ini Dia tidak sampai menimbulkan suara gemertak Itu sebabnya tadi memang tidak diperlukan travel distance yang berlebih Tujuannya juga untuk mencegah agar tidak terjadi power loss Ataupun gear yang slip antar gear yang terkoneksi di transmisinya guys Jadi kira-kira seperti itu Oke deh tidak menunda lebih lama lagi Kita langsung aja tes Dan kali ini langsung dites diri oleh Mas Hadito atau Mas Dito Di lapangan Kodam 5 Brawijaya Surabaya guys Sekarang bertempatan juga dengan teman-teman street Surabaya pada ngumpul untuk run guys Kita lihat disini ya untuk tes runnya kita coba beberapa kali try disini Oke percobaan pertama cukup lancar ya Walaupun mobil lepas-lepas Jadi kalau lepas-lepas ini Kalau menurut analisa saya sih Mas Dito ini dari speednya sebetulnya ngebut banget loh guys Nah itu sebabnya untuk kit yang saat ini nih Karena dia beloknya memang susah Satu karena faktor aspal di lapangan kodam ini kasar banget Sehingga mobil tertahan saat belok Dan itu sebabnya menyebabkan bilastiknya maju duluan guys Tapi sebetulnya kalau di lapangan yang cukup mulus ya Ini larinya pasti ngacir banget untuk kit yang dicoba hari ini guys Nah kita akan coba lihat lagi untuk tesnya ya Di permukaan aspal yang cukup kasar Stabil banget untuk kitnya Dan kalian bisa lihat Kalau dibiarkan melaju lurus Tentu saja speednya akan bertambah guys Ini hanya saja dia tracknya technical Maka saat berbelong itu dia nge-rem banget Ini mungkin disebabkan juga karena Posisi roda kiri dan kanan itu lebar banget Tapi tidak sampai melebihi dimensi rulesnya guys Yaitu 10,5 cm Nah ini dia tadi untuk tes runnya singkat aja Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk build suspensi seperti ini? Nah kalau kalian mau lihat variasi lain dari Single shaft suspension Kalian bisa cek playlist saya untuk single shaft suspension guys Kalian bisa cek di sana Ada mas Rudy yang sudah build dengan chasis TZ Ada juga mas Rahman yang sudah build Menggunakan chasis Super One dan sebagainya Kalian bisa cek di sana Ini bisa diterapkan ke semua jenis chasis single shaft Hanya saja butuh ketelitian dan ketekunan tentu saja Oke jadi terima kasih kepada member dari Furasubi Channel Karena telah mensupport channel saya Termasuk mas Hadito dan mas Rudy juga disini Dan jangan lupa kalian juga bisa turut mensupport channel saya Dengan bergabung menjadi member guys Hanya 29 ribu setiap bulan Murah banget terjangkau sekali Dan itu akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan channel saya tentunya So ini dia untuk drop testnya kalian bisa lihat Dan kalian amati sendiri ya Untuk performanya saat drop test bagaimana Dan itu dia Jangan lupa cek juga tes run mobil ini Tes run mobil single shaft suspension untuk versi track Nah ini tidak kalah serunya guys Karena kita coba turunkan di track Masih menggunakan chasis FMA Penasaran? Kalian bisa cek Di video saya yang akan datang Untuk itu biar gak ketinggalan Pastikan kalian subscribe Aktifkan notifikasi Dan kita akan berjumpa di video berikutnya Oke see you Sub indo by broth3rmax